Petugas Polsek Pancoran Mas Depok, Rabu 23 November, meringkus komplotan spesialis pebobol rumah kosong di wilayah Cipayung, Depok. Komplotan ini telah melakukan aksinya sebanyak 30 kali di daerah Pancoran Mas. Mereka diringkus berikut barang bukti berupa tipi 32 inch, motor Suzuki, dan peralatan rumah tangga lainnya. Menurut Kapolsek Pancoran Mas Kompol Agus Salim, berawal dari penangkapan Ian Sodian, 35 tahun, tersangka pencurian sepeda motor yang diringkus di rumahnya di daerah Pancoran Mas. Dari pengembangan selanjutnya, petugas berhasil meringkus empat tersangka lainnya. Mereka terdiri dari Hamzah alias Lebar, 30 tahun, Julio Andreas alias Rio, 20 tahun, Dayat Jadmiko, 28 tahun, dan Asep Sebtiansa, 32 tahun. Sementara kandis reskrim Polsek Pancoran Mas AKP Shah Johan mengatakan, dalam kurun waktu satu tahun, pelaku telah melakukan pencurian lebih dari 30 rumah. Dan sebagian besar dilakukan di wilayah Pancoran Mas, Suk Majaya, Pasar Minggu, dan Lenteng Agung. Dari kelima pelaku, salah seorang merupakan residipis dengan kasus yang sama. Hamzah alias Lebar, warga Bojongkode, mengaku, pernah mendekam di lapas paledang Bogor selama dua tahun. Pelaku lainnya, Ian pernah melakukan pencurian sebanyak enam kali, Rio sepuluh kali, selain mencuri motor, juga kerap mencopet di atas gerbong KRL Jakarta Bogor. Para pelaku kini mendekam di Polsek Pancoran Mas. Mereka melanggar pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Depok, Angga Pahlepi, Poskota TV melaporkan.